Intro Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan kurang hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Apa yang Pak Daud mau bagikan di malam hari ini Pak Daud? Berita apa Pak Daud? Ada orang itu bertanya sama saya Kenapa usir setan mereka ada yang gagal? Kenapa Pak Daud? Kenapa orang usir setan bisa gagal Pak Daud? Karena salah ucap Oh salah ucap? Iya Perlu diselesaikan Pak Daud supaya kita berikan pengetahuan yang baik kepada jemaat Salah ucap yang bagaimana Pak Daud? Nah gini Yesus Kristus Tuhan kita bicara dalam Injil Yohanes Iya Yaitu berdoa di dalam nama Tuhan Amin? Amin Nah arti di dalam disini adalah Di dalam kehendak Tuhan Di dalam otoritas Tuhan Di dalam rencana Tuhan Di dalam izin Tuhan Dalam benteng Tuhan Dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan Maka kita ini doa selalu di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah kalau kita doa makan Juga di dalam nama Tuhan Yesus Betul? Betul Tetapi kalau ngusir setan Bukan di dalam Injil Markus berkata Demi nama Tuhan Yesus Demi nama Tuhan Yesus Beda Jadi gini Ingat waktu perang Gideon Berkata apa? Pedang demi nama Tuhan Dan demi Gideon Betul? Betul Hakim-hakim Nah Kalau ngusir setan Itu kan perang Demi nama Tuhan Yesus Betul Jangan berkata Dalam nama Tuhan Yesus Repot setan masuk dalam rencana Tuhan Iya Pak Daud Jadi hanya gara-gara kata salah pun juga Akan berpengaruh besar Pak Daud ya Nah setannya kan bingung Maksudnya masuk dalam rencana Tuhan Dalam izin Tuhan Betul Pak Daud ya Bawar biasa Jadi setannya ngomong Lah saya ini disuruh ngapain Maksudnya masuk rencana Tuhan Iya Pak Daud Itu kata-kata yang sederhana Tapi mempengaruhi Ada namanya In the name of Jesus Ya Ada juga apa? In the name of Jesus Yes Jadi kalau ngomong Jadi kalau ngomong Setan Demi nama Tuhan Yesus Pak ya Iya Nah kalau Doa minyak urapan Itu adalah Dalam nama Tuhan Yesus Sucikan minyak ini Artinya apa? Untuk mendapat Otoritas ilahi Otoritas Yehova Yahweh Nah kalau Mendoakan minyak urapan Itu harus Di dalam nama Tuhan Yesus Bukan demi nama Yesus Pak ya Bukan demi nama Yesus Jadi jangan kebalik ya Kalau sesetan Demi nama Yesus Tapi kalau untuk minyak urapan Minyak urapan Di dalam nama Yesus Nah kalau minyak urapan itu dimetraikan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Ya Pak Daud Dalam otoritas Tuhan Ya Pak Daud Dalam rencana Tuhan Dalam pelindungan Tuhan Tuhan adalah gembalaku Tempat perteduhanku Betul? Amin Amin Makanya kalau Doain minyak urapan Perjamuan kudus Itu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Nah Tetap kalau memoleskan minyak Orang kena setan Demi Orang yang sakit Demi nama Tuhan Yesus Yes Amin Kan di Alkitab tertulis Para penaltuan mengoleskan minyak Demi nama Tuhan Nah kalau sakit penyakit apa? Demi nama Tuhan Yesus Kalau minyak urapan Di dalam nama Tuhan Yesus Apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kalau apa? Minyak urapan Mendoakan minyak urapan Supaya diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kalau untuk kesesatan Demi nama Yesus Kan Tidak ada Perang gini Kita perang Dengan negara ini Di dalam Yang perang ya bingung Maksudnya perang sendiri-sendiri di dalam Kan Demi negara kita NKRI Harga mati Betul? Betul Waktu perang kan Demi Betul? Betul Maksudnya di dalam Di dalam perang Perang di dalam sendiri-sendiri Berarti Iya Pak Daud Maka kata demi Dan dalam tuh Harus ada Perbedaannya Nah itu kadang orang bingung Kenapa enggak keluar Setan ini disuruh masuk Dalam rencana Tuhan Nah menurut Thomas Gimana? Kalau Pak Daud Jadi selain Selain kata-kata yang salah Apalagi Pak Daud Sehingga seseorang gagal Persisatan Pak Daud Ya Kurang iman Karena ketakutan Kurang iman ya Jadi iblis bisa Maksudnya takut dulu Pak Daud ya Makanya ada namanya Otoritas Dan prioritas Nah kalau di dalam nama Yesus Itu adalah prioritas Genda dalam rencana Tuhan Ya Tapi kalau demi nama Yesus Itu bisa tentang otoritas Otoritas Gimana pemahamannya Thomas? Betul Pak Daud Kalau doa makan Di dalam nama Yesus Jangan ngomong demi Peperangan nanti Pak Daud ya Peperangan sama nasi Iya Pak Daud Gimana cara pandang saya Thomas? Betul Pak Daud Sepakat Pak Daud ya Jadi istilah pun harus benar Namanya harus benar Nama Tuhan Yesus Penyebutannya juga harus benar Supaya Kita bisa menyebutkan kekuasa Iblis pun gak bingung Pak Daud ya Setannya kan bingung Kok saya disuruh masuk rencana Tuhan Masuk dalam gendak Tuhan Nah bingung kan? Iya Pak Daud Nah Pak Daud kalau bisa bertanya Dua hal Pak Daud Waktu setan diusir Setan keluar terus kemana Pak Daud? Itu bukan urusan kita Kita tidak nyiapin properti rumah Iya Pak Daud Oke Yang kedua Pak Daud Biar jemaah juga lebih pintar Pak Daud Banyak orang Pendoa Kalau ngosih setan Pasti pakai bahasa roh Kuat-kuat Pak Daud Itu gimana Pak Daud? Apa-apa yang berbahasa roh Pak Daud? Ini adalah komunikasi antara Manusia dengan Elohim Langsung Bahasa roh dulu gak apa-apa Baru ngusir setannya Demi nama Yesus Yaitu apa? Menarik hadirat Elohim dulu Yes Tapi gak mungkin kan setan keluar Hanya gara-gara Tidak mungkin keluar dengan bahasa roh Pak Daud ya Gak bisa Setannya juga bingung Gak ngerti ya Betul Pak Daud Gimana Pak Daud? Betul Pak Daud Ya Karena kan kita menguruskan Pak Daud Banyak di lapangan Kasusnya adalah Orang doain Lebih lama berbahasa roh Depada tengin-tengin setannya Pak Daud Sambil tunjuk-tunjuk Tapi sambil berbahasa roh Pak Daud Setannya yang bingung Setannya kelepak-lepak Pak Daud Bingung Jadi Bahasa roh itu untuk mengundang Hadirat Elohim Hadirat roh Rohol kudus Roh Elohim Jadi harus ada Kejelasan Antara Demi Dan Dijalam Dijalam Ya Yang kedua Kurang iman Ada lagi Pak Daud Yang ketiga Kenapa ada orang gagal Mengusir setan Pak Pak Daud? Ya Ketakutan Ketakutan Oke Berarti seringkali kan Iblis bikin kita takut ya Pak Padahal iblis itu Setan sudah gak punya kuasa Pak ya Hanya bisanya Menakuti Pak Daud ya Iya Ya Dengar jemaat ya Setan sudah gak punya kuasa Hanya Berhasil Menakuti-nakuti kita Gitu Pak Daud ya Iya Kan banyak orang Kristen Bingung masalah di dalam Dan demi Siapa Pak Daud? Apakah Pak Daud? Ya Itu dulu Supaya paham dulu Oke Ini Thomas Iya Pak Daud Bill Press Semakin dekat Semakin panas Semakin hot Semakin banyak Manuver dimana-mana Pak Daud Betul Betul Pak Daud Apa Pak Daud Bisa berbagi Pengalaman mungkin Sekarang ini kan Sekarang ini kan Kalau caleg-caleg Yang Kristen Doa Mengusir setan Ngolesi minyak urapan Demi nama Tuhan Yesus Nah Doain minyak urapan Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Jelas? Jelas Pak Daud Jelas Thomas? Jelas Pak Daud Sangat jelas Pak Daud Super jelas Ya Nah Itu Pemahaman yang simpel Tapi penting Thomas Simpel Penting Thomas Ya Pak Daud Jadi papernya saat ini Seru Seru Satu atau dua putaran Ya Pak Daud punya predisi Berapa putaran Pak Daud? Kalau satu putaran itu berat sekali Karena harus 50,1 Berat Pak Daud ya Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Evangelist Daud Tony Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui penjelasan yang disampaikan oleh hambanya ini Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang tujuh hal yang penting sebelum Tuhan mengabulkan doa kita Inilah yang harus kita lakukan bagian kita sehingga Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita Apa saja tujuh hal yang penting ini mari kita pelajari bersama-sama Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan Ada beberapa persiapan penting yang perlu kita lakukan sebelum Tuhan mengabulkan doa-doa kita Jaga kedudukan hati yang lurus Hati kita itu lurus tulus ikhlas kepada Tuhan Tidak ada hati yang lain Artinya tidak mendua hati Tidak ada dua Tuhan Tetapi kita memiliki satu Tuhan yang lurus yaitu Tuhan Yesus Ketika kita berdoa penting untuk menjaga kedudukan hati yang lurus agar terhubung dengan Tuhan Secara jujur dan tulus Jauhkan diri dari kepalsuan dan kemunafikan Mintalah maka akan diberikan Ketuklah maka pintu akan dibukakan Carilah maka engkau akan menemukan Jadi kita punya kedudukan hati yang lurus Jujur dan tulus Ketulusan hati dalam berdoa Kita tulus meminta apa yang kita mau doakan Misalkan kita berdoa buat orang yang sakit Kita tulus di ikhlas dalam doa kita Tuhan mohon Kami tidak punya kemampuan Tidak punya dana Tidak punya apa-apa Untuk kesembuhan seorang kami ini Kami mohon Tuhan yang ambil bagian Turut tangan Dan juga menyembuhkan Oleh kuasa dari Yesus Tuhan sembuhkan Kita minta dengan hati Yang tulus dalam berdoa Dan tentunya bukan kehendak kita yang jadi Kehendak Tuhan lah yang jadi Tuhan melihat hati kita saat berdoa Jadi penting memiliki ketulusan hati Yang penuh Saat berkomunikasi dengannya Bersikaplah jujur dan terbuka Dalam berlasi doa kita Sekali lagi Jangan Menekankan kehendak kita Tapi kehendak Tuhan lah yang perlu ditekatkan Bukan kehendakku Akan tetapi kehendakmu lah yang jadi Kerendahan hati Dalam hal berdoa dibutuhkan Kerendahan hati Mari kita tunduk di bawah kaki Tuhan Minta Seperti Hana berdoa kepada Tuhan Ketika dia membutuhkan Ketika menginginkan Seorang anak Dalam keluarganya Dia berdoa sungguh-sungguh Dengan kerendahan hati Dia berdoa Terus menerus dengan konsisten Dan apa yang terjadi Kita tahu jawabannya Hana di tahun berikutnya Diberikan Tuhan Anugerah yaitu keturunan Kerendahan hati Menjaga Kerendahan hati yang tulus sangat penting Dalam berdoa Mengakui keterbatasan kita Dan memberikan hormat Serta perhatian kepada Tuhan Adalah kunci Untuk mendapatkan doa yang dikabulkan Kerendahan hati Seperti Hana dibutuhkan Agar mendapat doa yang dikabulkan Kepercayaan sepenuh hati Tentunya kita bersandar penuh kepada Tuhan Dan percaya penuh kepadanya Dengan hati yang benar-benar percaya Bahwa Tuhan pasti mendengar Dan mengabulkan doa kita Percayalah kepada Tuhan Dengan segedap hatimu Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang kuasa Ada dan memiliki rencana yang baik untuk hidup kita Berdoalah dengan kepercayaan yang sepenuh hati Yakin bahwa Dia akan menjawab doa kita Pada waktu yang tepat Mungkin saat itu kau berdoa Tidak langsung dijawab Tuhan Ingatlah Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan selalu tepat waktu Dia menjawab doa kita Mungkin tidak sesuai dengan doa Atau waktunya kita Tetapi Dia selalu tepat waktu Amin Konsisten dalam berdoa Doakan terus menerus Tanpa henti-henti Sampai doa itu dikabulkan Tuhan Doakan ketuk-ketuk-ketuk Sampai Tuhan membukakan pintu Jadikan doa sebagai bagian Tak terpisahkan dalam hidup kita Konsisten Dalam berdoa akan membangun relasi yang lebih erat Dengan Tuhan Dan membuat doa kita lebih efektif Jadi setiap waktu Setiap saat Terus menerus Kita harus berdoa dengan konsisten Seperti istilah Doa adalah nafas orang percaya Kita bernafas sewaktu-waktu Selalu Demikian juga kita berdoa selalu Berikutnya Kesalahan dalam hidup sehari-hari Tentunya apa yang kita doakan Diikuti dengan kesalahan kita Diikuti dengan tindakan kita Diikuti dengan perbuatan kita Sehingga Tuhan melihat perbuatanmu Yang mencerminkan doamu itu Keberhasilan doa juga dipengaruhi oleh Kesalahan kita dalam hidup sehari-hari Tindakan kualitas kehidupan rohani dan moral kita Agar doa-doa kita mendapat restunya Jadi dalam kehidupan sehari-hari Kita harus hidup saleh Harus hidup suci Berkenan kepadanya Berikutnya Keterhubungan rohani dengan Tuhan Rohani kita Spiritual kita Terhubung dengan Tuhan Itu Alangkah indahnya Seperti Daud katakan Lebih baik satu hari di pelantaranmu Dipanding seribu hari tempat lain Lebih indah bersama dengan Tuhan Dipanding dengan dunia ini Memang dunia ini sangat-sangat menggoda Akan tetapi Semuanya itu menatakan ancuran Tetapi bersama Tuhan Hidupmu akan berkemenangan Perkuat hubungan rohani dengan Tuhan Melalui doa Meditasi Dan waktu yang berkualitas bersamanya Intim dengan Tuhan Akan memperkuat Kekuatan doa kita Hubungan intim Hubungan yang baik Terhubung dengan Tuhan Itu akan memperkuat doa-doa kita Percayalah Orang yang memiliki doa intim dengan Tuhan Doanya cepat terkabul Terima kasih Inilah Tujuh Yang harus kita lakukan Sebelum doa itu dikabulkan Apabila ada Saran Pandangan Pendapat atau Masukan Boleh tinggalkan Di bawah Kolom komentar Video ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini Saya percaya kita pasti diberkati Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini Marilah kita dengan murah hati Share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga diberkati Firman Tuhan mengatakan Diberkati untuk memberkati Sehingga Nama Tuhan dipermuliakan Dan namanya diagungkan Sahabat banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil Dari tayangan hari ini Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan Kita simpan dalam hati Dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah Kita tidak perlu undang masalah Tetapi dia sendiri akan menghampiri kita Dengan maksud menguji iman kita Apakah kita tahan uji Dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak Tetapi apabila kita menang atas masalah itu Maka kita juga akan mendapat ujian Dari sang pencipta Karena kita tahan uji Dan terus mengandalkan Tuhan Tidak hanya dapat ujian Dapat mahkota juga Mahkota abadi Karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan Shalom Dalam kesempatan kali ini Kita akan belajar satu tema Yang tentu pasti akan memberkati kita Yaitu Memilih yang benar Orang percaya Pasti memilih yang benar Memilih kegiatan Pekerjaan yang benar Yang menguntungkan dirinya Di masa depan Apabila hari libur Apakah yang akan kita lakukan Apakah kita bermain game sepanjang hari Dan membuka aplikasi Main game Main game sepanjang hari Apakah itu yang akan kita lakukan Orang percaya Pasti menggunakan waktu yang sangat bijak Bisa belajar Bisa beristirahat Dan juga bisa membantu orang tua Jadi sekali lagi Orang percaya Pasti menggunakan waktu Sebaik-baiknya Dia belajar Dia juga beristirahat Dan dia juga membantu orang tua Membantu orang-orang di sekitarnya Sekali lagi Orang percaya Pasti memilih yang benar Ingat Tiga B Yang pertama adalah Belajar Bekerja Dan beribadah Ingat hal ini Ingatlah selalu belajar Ingatlah selalu bekerja Dan beribadah Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sekali lagi kita akan belajar Tentang tema Memilih yang benar Kita belajar dari tokoh Satu perjanjian lama Satunya perjanjian baru Kita mulai saja Belajar dari tokoh perjanjian lama Yaitu Noh Kita akan belajar dari seorang tokoh Yang bernama Noh Hal-hal apa yang akan kita pelajari Mari kita dalami Kejadian 6 sampai 10 Tetapi kita fokus di kejadian 6 Ayat 5 sampai 8 Mari kita baca firman Tuhan Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia Yang telah ku ciptakan itu Dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat Kasih karunia di mata Tuhan Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini Pertama Ketika dilihat Tuhan Dari sorga Tuhan melihat ke bumi Dan dia melihat dan mendapati Kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Di sini kita tahu bahwa Alasan Tuhan marah Itu karena ulah manusia Kita lihat ulah manusia ini Mengakibatkan hal apa saja Pertama Tuhan menyesal Ya karena ulah manusia itu Sehingga lingkungan sekitar Yaitu hewan Binatang-binatang Juga mendapat hukuman dari Tuhan Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia Dan dampak dari itu Hewan-hewan pun mendapat resiko Mendapat konsekuensinya Dari perbuatan manusia Ketika kita membuang sampah sembarangan Apa yang terjadi? Tentunya Pencemaran air Binatang yang hidup di air tercemar Dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air Bisa mati karena ulah manusia Membuang sampah sembarangan Jadi marilah kita Menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin Baca itu juga ya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu Dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan bunuh-bunuh di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tuhan menyesal karena manusia Karena itu hewan pun kena dampaknya Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan Ingat Orang benar Belum tentu Benar di mata Tuhan Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan Yang sudah diampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Diapuskan Tuhan dosanya Dibenarkan oleh Tuhan Karena dia percaya Karena saya percaya kepada Tuhan Dan kebenar saya dibenarkan Maka orang benar ini Mestinya melakukan hal-hal yang benar Yang menyenangkan hati Tuhan Seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan Dan dia mendapat Kasih karunia Dan dia dibebaskan dari Kemalapetaka Kedaksatan Airbah Oke kita belajar lebih dalam lagi Tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia Perkataan-perkataan dunia Perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh Dia tidak mau Mencemari pikirannya Perkataannya Dan perbuatannya Kita tahu bahwa Sebuah kapal Tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya Akan tetapi Kapal itu akan tenggelam Apabila air yang di sekitarnya Sudah masuk ke dalam Artinya Kita tidak akan bisa terpengaruh Apabila kita tidak mengizinkan Perkataan-perkataan orang Masuk ke dalam pikiran kita Jadi pikiran kita ini adalah Sebuah aset Sebuah properti yang sangat berharga Jangan kita mau dikotori Dirusak properti kita Oleh keperkataan-perkataan orang Jangan sekali-kali Mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita Tetapi Mari kita pikirkan yang ada di atas Yang di sorga Yang indah Yang mulia Itulah yang dilakukan oleh Nuh Sehingga Nuh Berkenan di mata Tuhan Senantiasa hidup bergaul Dan beriman kepada Allah Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Maka senantiasa dia bergaul Dan beriman kepada Tuhan Apa yang dia lakukan Yang ada di Alkitab yang benar Perkara-perkara yang baik Itulah yang kita lakukan Memang dalam Alkitab Banyak sekali peristiwa Banyak sekali kejadian dituliskan Untuk satu hal Informasi Satu hal lagi Pengajaran Jangan kita menjadikan informasi Itu dari pengajaran Tetapi Caralah pengajaran yang membuat Menguatkan kita Oke Yang berikutnya Menjadi berkat Dan contoh Bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan baiknya Nuh menjadi berkat Dan contoh Bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan baiknya Jadi seorang bapak Seorang kepala rumah tangga Harus mengikuti Peladan yang diberikan Nuh Kepada Anak-anaknya Menantunya Bahkan istrinya Inilah Contoh Yang memilih Dengan Benar Berikutnya Kita belajar Dari seorang tokoh Di perjanjian baru Yaitu Paulus Hal apa yang akan kita pelajari Kisah para rasul 9 Ayat 1-6 Kita akan membaca Dalam kisah para rasul 9 Ayat 1-2 Sementara itu Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam Dan membunuh Menurut Tuhan Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada Majlis-majlis Yahudi Di Damsik Supaya jika Ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus? Paulus memiliki Doktrin Yang begitu Keras Ajaran yang menyakiti Orang lain Adalah salah Tapi Paulus Merasa Dia berasa benar Ketika dia menyakiti Orang lain Ketika dia menangkap Pengikut Tuhan Dan menjebloskan ke penjara Menganyai Dia merasa benar Akan hal itu Tetapi sekali lagi Ajaran yang menyakiti Orang lain Adalah Salah Tuhan tidak pernah Mengajarkan Bahkan agama-agama Di dunia Tidak pernah Mengajarkan Menyakiti orang lain Adalah benar Tidak Tetapi Menyakiti orang lain Adalah Ajaran yang salah Orang yang bertemu Dengan kebenaran Yesus Pasti melakukan Dan memilih yang benar Kita lihat Saulus Yang begitu Bengis Begitu keras Begitu kejam Ketika bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia menjadi Lunak Dia menjadi Bertobat Dia menjadi Orang yang memilih Yang benar Sekali lagi Orang yang telah Bertemu dengan Tuhan Yesus Pasti berubah Jadi sahabat Apabila Sahabat punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun itu Bawa mereka Dalam doamu Doakan mereka Ketika mereka Bertemu dengan Tuhan Maka mereka Akan berubah Jadi sekali lagi Orang sekeras Apapun Sebejat Apapun Sebengis Apapun Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Pasti lunak Dan mengalami Perubahan Yang luar biasa Contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih Untuk menjadi Pelayan Tuhan Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Dia dibutakan Dan dia disana Bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disebuhkan Butanya Dan akhirnya Dia memilih Menjadi pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah memilih Dia Dan menyiapkan Dia Menjadi penginjil Luar biasa Paulus Menjadi penginjil Yang luar biasa Dari 27 Kitab Perjanjian Baru 13 Di antaranya Paulus Yang menulis Atas Ilham Yang Tuhan Berikan Kepadanya Jadi Sahabat Orang Yang telah Dipilih Tuhan Pasti memilih Yang benar Orang Yang dibedarkan Tuhan Pasti melakukan Hal-hal Yang benar Yang tentunya Menyenangkan Hari Tuhan Terima kasih Sudah mengikuti Pengajaran hari ini Hari ini Kebelajaran dari seorang tokoh Bernama Nub Dan juga Paulus Terima kasih Apabila ada Komentar Pendapat Yang berbeda Dengan apa yang saya sampaikan Boleh tinggalkan komentar Di bawah video ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih sub indo by broth3rmax